Berlomba-lomba mencari pahala di dunia untuk bekal di akhirat nanti tentu menjadi tujuan hidup setiap umat beragama. Awal lagi saat di Tanah Suci, Mekah, sedekah satu dirham dibalas dengan pahala sedekah seratus ribu dirham. Kemuliaan kota Mekah juga bisa dilihat dari ibadah yang dilakukan umat Islam. Dirwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa puasa satu hari di Mekah dibalas dengan pahala puasa seratus ribu hari. Sedekah satu dirham dibalas dengan pahala sedekah seratus ribu dirham. Begitu juga setiap kebaikan dibalas seratus ribu kali lipat. Maka tak heran jika saat musim haji ataupun umroh, umat Muslim di Tanah Suci berlomba-lomba mencari pahala dengan bersedekah. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Kofi Mutawif KBH Jabal Rahmah Kota Madiun. Selain memberikan sedekah uang, kita juga bisa bersedekah dengan makanan. Di Tanah Suci, makanan sedekah biasanya dikenal dengan istilah Sabil, maksudnya adalah Sabilillah atau makanan sedekah yang diberikan di jalan Allah. Tepat di seberang majid kotak yang lokasinya tak jauh dari hotel Joma'ah Haji KBH Jabal Rahmah. Ustadz Kofi membagikan sedekah berupa makanan. Tanya kepada Joma'ah Haji KBH Jabal Rahmah saja, namun untuk siapa saja Joma'ah yang saat itu usaha melaksanakan sholat duhur di majid kotak. Majid kotak yang berlantai empat tersebut kini selalu ramai Joma'ah Haji. Karena sesuai aturan, pemerintah Arab Saudi telah memberhentikan operasional bus yang menuju ke Majid al-Haram. Hal ini membuat Joma'ah Haji reguler bisa melaksanakan sholatnya di majid-majid yang ada di sekitar hotel, sekaligus bisa menghemat tenaga. Mengingat jarak antara hotel dan Majid al-Haram untuk Haji reguler lumayan jauh, dan biasanya ditempuh dengan bus. Dari Mekah Al-Bukaroma, Tim Liputan, melaporkan.